Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subah al-khoyr Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Mudof wa mudof ilaih Nabda bil basmalah Bismillahirrahmanirrahim Mudof dan mudof ilaih Biasa disebut al-idofa Mudof adalah kepunyaan Sesuatu yang dimiliki Sedangkan mudof ilaih Adalah pemilik dari sesuatu tersebut Contohnya yaitu Daftaru haliyin Daftaru adalah mudof Dan haliyin adalah mudof ilaih Daftaru adalah sesuatu yang dimiliki Dalam hal ini yaitu buku tulis Aliyin adalah sesuatu Pemilik sesuatu yang dalam hal ini yaitu Pemilik buku tulis tersebut Penjelasan lengkap tentang mudof dan mudof ilaih Ada perbedaan antara mudof dan mudof ilaih Ada koidah tertentu antara keduanya Yang pertama yaitu mudof adalah isim ma'arifah Oleh karena posisinya sebagai mudof Mudof tidak boleh ditanguin Tidak boleh ditambahi partikel alif lam Harokat terakhirnya berubah sesuai posisinya dalam kalimat Atau mu'orob Jadi selain merfo Mudof ini bisa menjadi mansup dan seterusnya Selain berharokat zomah Dia juga kadang berharokat kasroh Berharokat fathah Bahkan sukun Mengikuti ikhropnya Sedangkan mudof ilaih Mudof ilaih harus selalu majerur Mudof ilaih ini berharokat kasroh Boleh bertanduin Dan juga boleh ditambah partikel alif lam Boleh dalam bentuk nakiroh Atau juga dalam bentuk ma'arifah Contoh mudof yang marfu Mansup dan majerur Mudof yang marfu Sudah diberikan contohnya di atas Yaitu daftaru aliyin Harokat terakhirnya Mudofnya apa Berharokat apa Dia berharokat zom Zomah daftaru aliyin Mudof ilaihnya tetap Dia berharokat kasroh Mudof yang mansup contohnya Inna kolamul mudarisi Kenapa kok bisa inna Kenapa kok bisa kolama Lihat ketentuan partikel inna Untuk mengetahui Kok idah isim setelah inna Harus mansup Jadi isim setelah inna Dia harus mansup Kolama ini mansup Karena didahului oleh inna Jadi bukan kolamul Melainkan kolama Karena didahului oleh inna Jadi kalau dalam nabu Kita nanti akan belajar Inna wa akhwatuhah Atau kana wa akhwatuhah Kolama adalah sebagai mudof Al-mudarisi Karena dia berharokat majerur Berharokat kasroh Atas dia sebagai mudof ilaihnya Mudof yang majerur contohnya Mudof yang harokatnya kasroh contohnya Al-maktabil mudarris Maktabi adalah majerur Karena didahului oleh harfu jar Al-mudarisi adalah majerur Karena dia adalah mudof Mudof ilaih Lanjutkan lagi yaitu contoh mudof ilaih Yang ma'arifah dan yang nakiroh Mudof ilaih yang ma'arifah Contohnya yaitu Kolamut tolip Kolamut tolip Bulpennya murid itu Kolamun sebagai mudof Atolibi Sebagai mudof ilaih Disini atolibi adalah ma'arifah Karena ada partikel Karena ada partikel alif lamnya Atolib Mudof ilaih yang nakiroh Kalau nakiroh berarti kan tidak ada alif lam Tapi dia Iblakanya berharokat Kolamut tolibi Disini tolibi adalah bertanggir Tolibin adalah isim nakiroh Kita bicara tentang man Man adalah mudof ilaih Man adalah mabni Sehingga meskipun dia mudof ilaih Harokatnya tidak berubah menjadi majerur Alias tetap man Karena dia adalah mabni Meskipun dia sebagai mudof Atau sebagai mudof ilaih Maka dia tidak berubah menjadi majerur Alias tetap sebagai man Kolamu manhaga Kolamu adalah mudof Man adalah mudof ilaih Man tidak berubah menjadi majerur Karena man adalah mabni Contoh kalimat yang terdiri Dari lebih Satu idofah Jadi idofnya Dua Mudof ilaihnya dua Masjidu Masjidu Rasulillah Masjidnya Rasul Allah Masjid adalah mudof Rasul Li adalah mudof ilaih Namun Rasul Li juga sebagai mudof Dan mudof ilaihnya adalah Allah Sehingga Rasul Li itu majerur Dan Allah juga majerur Rasulillah Contoh kalimat mudof dan mudof ilaih dalam Al-Quran Ida ja'anashallah Wal-Fatir Nasrullah Mudof Mudof ilaih Qul a'udu bi rob bin nas Robbi Kenapa Robbi? Kenapa ada harakat kasrohnya? Karena ada harful jernah Qul a'udu bi rob bin nas Ini mudof ilaihnya Ini mudof ilaihnya Ini mudof ilaihnya Demikian Bisa dipahami Terima kasih Tugas Buatlah dua kalimat dengan menggunakan idofah Idofah Atau mudof dan mudof ilaih Kemudian tulislah satu ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan mudof ilaih Selamat belajar Syukuran ala khusni ihtimamikum Ma'an najah Jangan lupa Rajin-rajin bakal Al-Quran Rajin-rajin buka kamus Untuk menambah pengetahuan kita Wallahul muwafiq ila akwami tarikh Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax